. Korea Utara, DPRK, telah melakukan uji tembak rudal balistik antarbenua ICBM ke Laut Internasional. ICBM dikatakan telah mendarat hampir 60 km di lepas pantai Korea Selatan, dekat garis batas utara NLL. Sesuai laporan Reuter, sekitar 23 rudal diluncurkan pada tanggal 2 November menandai pertama kalinya sejumlah besar rudal ditembakkan oleh DPRK dalam satu hari. Laporan tersebut mengklaim bahwa rudal diluncurkan beberapa jam setelah Korea Utara menuntut AS dan Korea Selatan menghentikan latihan militer. Reuter mengutip pernyataan kantor Presiden Korea Selatan Yun Suk-yol yang mengatakan, Presiden Yun Suk-yol mencatat provokasi Korea Utara hari ini adalah tindakan efektif perambahan teritorial oleh rudal yang mengganggu neleluntuk pertama kalinya. Menanggapi insiden terbaru, militer Korea Selatan mengeluarkan peringatan serangan udara untuk Pulau Uleung dan menembakkan rudal, kantor berita Yonhap YNA melaporkan. Peluncuran rudal DPRK juga dikecam oleh AS. Dalam sebuah pernyataan, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS NSC Adrian Watson mengatakan, Presiden AS dan tim keamanan nasionalnya sedang menilai situasi dengan berkoordinasi dengan sekutu dan mitra. Peluncuran ini, selain peluncuran beberapa rudal balistik lainnya minggu ini, merupakan pelanggaran mencolok terhadap beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB dan secara tidak perlu meningkatkan ketegangan dan berisiko mengacaukan situasi keamanan. Tindakan ini menunjukkan bahwa DPRK terus memprioritaskan senjata pemusnah masal dan program ICBM yang melanggar hukum di atas kesejahteraan rakyatnya. Kami mendesak semua negara untuk mengutuk pelanggaran ini dan menyerukan DPRK untuk menghentikan tindakan destabilisasi dan terlibat dalam dialog serius. Jangan lupa untuk menghentikan bahwa DPRK Terima kasih telah menonton